Ini tahun baru, dan kau bawa yang kecil juga ke sini. Sudah terlalu emak, bersabar! Aku mama anak itu. Aku bawa ke sini untuk tahun baru. Apa salahnya? Aku tidak akan membesarkan anak orang lain. Aku papanya W-nya. Aku harus merawatnya. Harusku bawa kemana, dia? Mamanya sendiri tidak menerimanya. Kenapa aku harus berbaik hati? Bukan rumahmu, kau anak liar! Kakak, anak-anak lain cuma punya satu rumah. Terus kenapa kita punya dua? Mama bilang, kita akan mengerti kalau sudah dewasa. Pa, ada apa? Mamamu, mamamu diop nama. W-nya, kalau suatu saat, mama tiba-tiba tiada, kau harus bisa urus diri sendiri. Tidak masalah, keadaan sulit. Asal tabah, pasti kita lalui. Kenapa aku tidak bisa memiliki keluarga yang betul? Bibi, kenapa hidup orang sangat menyakitkan? Firman Tuhan yang Maha Kuasa menjelaskan akar dari penderitaan dalam kehidupan ini. Mari kita lihat bersama-sama, Firman Tuhan, dan kau akan paham. Alasannya, bukan karena cara-cara Tuhan terlalu sulit dipahami, atau karena rencana Tuhan masih harus diwujudkan, tetapi karena hati dan jiwa manusia terlalu jauh dari Tuhan. Tuhan kehilangan manusia yang semula diciptakannya, dan manusia kehilangan akar asal mula keberadaannya. Inilah kepedihan umat manusia ini. Sekarang Tuhan bersama kita. Kereja adalah keluarga kita. Kita tidak lagi sendiri. Dan ketika engkau mulai merasakan kehampaan dunia ini, jangan bingung, jangan menangis, Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Penjaga, akan menyambut kedatangan engkau kapanpun. Dia berjaga di samping engkau, menunggu engkau untuk berbalik. Ia menunggu hari ketika ingatan engkau tiba-tiba pulih, menyadari bahwa engkau berasal dari Tuhan. Selanjutnya engkau menyadari bahwa yang Maha Kuasa selama ini mengawasi di sana, selalu menantikan engkau kembali. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton